Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ainews Kalbar. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung persiapan gedung parkir yang rencananya akan dioperasikan Jumat 20 Desember 2019. Diperkirakan PAD yang akan diterima oleh Pemkot Pontianak dari gedung parkir tersebut sebesar 2,5 miliar rupiah. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono tampak memberikan arahan terkait sarana dan prasarana kesiapan gedung parkir. Bahkan juga menjajal jalan masuk gedung parkir ini. Uji coba gedung parkir akan dilakukan pada hari Jumat 20 Desember 2019. Masyarakat nantinya bisa menggunakan gedung parkir ini gratis hingga 31 Desember mendatang. Test drive sekaligus melihat semua kesiapan gedung parkir ini. Alhamdulillah ini sudah 99,5% dari sisi perjalanan konstruksi. Jadi tinggal pembersihan saja. Nah, rencana hari Jumat, ini Lusa, kita akan uji coba. Uji coba silahkan warga yang mau mencoba ya, warga-warga Kota Pontianak. Terus juga kita juga nanti berhubungan akan menyarankan parkir-parkir yang ada itu untuk semua parkir di sini. Nah, terus dicoba gratis sampai 31 Desember. Untuk kendaraan roda 2 dikenakan 1.000 dan untuk mobil dikenakan 2.000 dengan menambah 500 rupiah untuk kelipatan jamnya yang berlaku awal tahun 2020. Di bagian atas gedung parkir ini juga terdapat tempat santai. Rencananya juga akan dijadikan salah satu destinasi untuk masyarakat Kota Pontianak yang ingin bersantai. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus, melaporkan.